Intro Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak di Jawa Barat, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau LKP3A Fatayat NU Jawa Barat menggelar rapat koordinasi di Aula Gedung Dakwah PWNU Jawa Barat pada hari Kamis 9 Mei 2024 lalu. LKP3A Fatayat NU Jawa Barat menjalin kerjasama dengan tiga lembaga pemerintahan provinsi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau PKKBN, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KESBANGPOL. Saya mewakili PP Fatayat NU memberikan apresiasi yang luar biasa, karena ini bukan rakor yang sifatnya cuma kepengurusan ketua, tapi khusus satu lembaga dari sekian lembaganya Fatayat NU, yaitu LKP3A namanya. Lembaga ini itu khusus untuk lembaga wujud komitmen Fatayat terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi sebenarnya ini, jadi Fatayat itu sebenarnya punya lembaga yang melakukan pendampingan kalau ada perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan, kira-kira begitu. Teman-teman Fatayat yang di LKP3A ini siap untuk melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini tidak hanya pendampingan kepada anak korban secara psikologis, tetapi tentu juga pendampingan secara hukum. Karena kalau bicara soal kasus kekerasan kan pasti ininya kan juga kehukum ya. Nah, jadi pendampingan kepada anak dari perspektif hukumnya, pendampingan kepada anak terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan anak dan perempuan yang menjadi korban di sini. Kalau dia butuhnya pendampingan psikologis karena ada trauma berat, itu kita lakukan. Kalau ada butuh, mungkin karena akibat dari kasus kekerasan yang dia terima itu mengakibatkan dia luka fisik, gitu ya, itu juga harus kita bantu untuk dijembatani supaya dia mendapatkan layanan kesehatannya, termasuk juga dari sisi perspektif hukumnya tadi. Karena kan sebagian masyarakat kita kadang-kadang menjadi korban tapi nggak berani untuk melaporkan. Atau nggak tahu gimana caranya melaporkan. Tehirni lanjutnya mengatakan bahwa sinergitas peran LKP 3A dengan beberapa lembaga pemerintahan ini untuk saling membantu dan memposisikan diri, mendorong program-program pemerintah dan respon terhadap masalah-masalah di masyarakat. Kita merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik itu yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual, kemudian pernikahan anak, usia dini. Gerakan-gerakan perempuan KTM NU Jawa Barat mendampingi, mengawal akhirnya rencana aksi daerah dari RANPE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme bersama KES Bangkol. Sehingga hari ini kami mengundang stakeholder terkait dalam perkembangan LKP 3A ini dari KES Bangkol, Jawa Barat, kemudian dari DP 3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Jawa Barat, juga BKKBN. Sebetulnya kita sudah melakukan kerjasama tentang berbagai hal dengan dinas dan stakeholder ini, tapi hari ini khusus berbicara tentang peran LKP 3A ini, posisi Fathayat itu di mana? Fathayat Pemudinan Datu Dolama ini merupakan unsur masyarakat terdekat gitu ya, dan ada di struktur kita. Kita kuatkan struktur Fathayat NU-nya dari mulai pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak ranting, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, anak ranting. Nah, itu sudah kita kuatkan melalui kaderisasi, latihan kader dasar, kemudian pembentukan strukturnya, Nah, sekarang memaksimalkan perannya, khususnya dalam pemberdayaan perubahan dan pelindungan anak. Pertanyaan di dunia, Pesatunya, Mandiri, Berprestasi!